Di malam hari, matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah. Di luar kota Teixiao, dampak dari pertempuran sengit masih tersisa. Area yang luas telah menjadi reruntuhan. Sejak pagi hari, penduduk kota Teixiao diliputi berbagai macam kecemasan dan kegelisahan hampir sepanjang hari. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka berhati-hati, tidak berani membuat keributan. Di pusat kota Teixiao. Di atas sebuah bangunan megah dan luas yang tampak seperti menara raksasa. Chuhen diam-diam menatap matahari terbenam di langit. Berdiri di sana, dia bisa melihat seluruh kota. Di sisi lain berdiri sosok tinggi dan kokoh dengan rantai besi hitam diikatkan di tubuhnya. Keduanya terdiam. Mungkin mereka belum mulai berbicara, atau mungkin sudah selesai berbicara. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Ki Teng, Lu Ki, Hua Sui, Yan Han Liu, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Chuhen, semuanya sudah selesai. Ekspresi Ki Teng agak bersemangat. Sejujurnya, mereka masih linglung. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar menghancurkan kota Teixiao. Mereka percaya bahwa dalam beberapa hari, masalah ini akan mengguncang seluruh provinsi dan menimbulkan badai besar. Anggota klanmu yang tersisa semuanya telah meninggalkan kota Teixiao. Lu Ki menambahkan. Chuhen menganggupkan kepalanya. Sedikit banyak ada sedikit kesedihan di hatinya. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, klanmu menggulingkan klan Luo, memaksa mereka melarikan diri kemana-mana dan berakhir di kota Nagabulan. Sekarang, kemalangan yang menimpa klan Luo telah muncul kembali pada klanmu. Hal ini benar-benar membuktikan pepatah lama, karma berputar, dan balasan datang ketika balasan datang. Tentu saja, Chuhen bisa sepenuhnya memberantas klanmu, tapi jelas hal itu tidak perlu dilakukan. Kepala klanmu sudah mati, dan sebagian besar ahli realem Void Piercing telah meninggal dalam formasi bencana penjara surgawi. Klanmu telah benar-benar kehilangan andalan dan fondasinya. Tidak ada harapan bagi mereka untuk bangkit kembali di masa depan. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Klanmu benar-benar memiliki banyak aset. Mereka bahkan lebih kaya dari dinasti Boulder kita. Saat Kiteng berbicara, dia mengeluarkan beberapa buku besar dan menyerahkannya kepada Chuhen. Ini adalah buku besar gudang klanmu. Coba lihat. Mereka bisa dibilang adalah tiran lokal. Chuhen tersenyum dan segera berkata, keluarkan 10 juta batu kristal primal bermutu tinggi dan kembalikan ke keluarga kerajaan dinasti Boulder. Sebelumnya, Chuhen telah meminjam 5 juta batu kristal primordial bermutu tinggi dari Kiteng. Sekarang, dia akan mengembalikan 10 juta, dua kali lipat pembayarannya. Tidak dibutuhkan. Kiteng menyeringai dan berkata, bahkan jika Anda mengizinkan saya mengambilnya kembali, saya khawatir yang mulia tidak akan menerimanya. Ketika berita ini sampai ke telinga yang mulia dalam beberapa hari, dia akan mencoba mengjilat Anda. Kenapa aku menginginkan sesuatu darimu? Kalau begitu, berikan batu kristal primordial ini kepada prajurit pasukan Gigi Naga. Chuhen tidak memaksa. Kiteng mengangguk setuju. Faktanya, para prajurit pasukan Gigi Naga berani mengikuti mereka untuk menyerang kota Teixiao karena mereka siap mempertaruhkan segalanya demi kebaikan mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri yang besar sebelumnya. Mereka hanya bisa gigit jari dan menerimanya. Sekarang, Chuhen secara alami tidak akan menganiaya mereka. Chuhen, lusa adalah hari pernikahan nona mengcang. Silan membuka bibir merahnya dan berkata dengan ekspresi rumit. Pikiran Chuhen sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang semakin gelap. Pikiran samar muncul dari sepasang pupilnya yang hitam pekat. Senior Tuoba. Chuhen memandang Tuoba Sa di sisi lain, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Senior, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Ketika saya kembali dari Moon N City, saya akan mengucapkan terima kasih. Tuoba Sa tidak berbalik. Dia berdiri tak bergerak dan hanya melihat kekejauhan. Kemudian, tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan khawatirkan aku. Chuhen sedikit mengangguk, aku akan pergi dulu. Lu Qi, suruh Chang ke menunggu di kota Taik Siao. Mengerti, Lu Qi menjawab. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, selusin bayangan muncul di langit seperti bintang yang melintasi langit, menghilang ke langit di atas kota awan besar dengan hembusan angin yang kencang. Angin dingin bertiup, dan burung layang-layang tua pun terbang menjauh. Tuoba Sa melihat ke arah menghilangnya Chuhen dan anak buahnya, wajahnya yang dingin tanpa sedikitpun emosi. Di senja hari, dia tampak seperti patung batu. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Perubahan mengejutkan di kota Taik Siao belum menyebar, namun peristiwa bahagia keluarga Chang dan keluarga Luo di kota ujung bulan telah menarik perhatian seluruh provinsi. Kota akhir bulan. Lampunya terang-benderang, dan langit dipenuhi kembang api. Dari pagi hingga sore hari, seluruh kota ujung bulan tenggelam dalam perayaan dan kegembiraan yang tiada habisnya. Jalanan dihiasi dengan lentera, dan lentera digantung tinggi. Gong dan genderang memekakan telinga. dan petasan meledak. Sebagai penguasa kota ujung bulan, keluarga Chang telah mengumpulkan tamu dari seluruh dunia. Halaman besar dipenuhi dengan jamuan makan yang terbuat dari taplak meja merah yang indah. Karpet merah baru terbentang dari gerbang hingga tangga batu ruang tamu. Hujan bunga menari-nari di udara, dan sangat meriah. Selamat, selamat, Tuan Mudayu, karena telah menikahi seorang wanita cantik. Kalian berdua berprestasi dalam bidang sastra dan seni bela diri, dan kalian adalah putra surga yang bangga. Ha ha, orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan, mengenakan jubah cantik, dengan senyum ramah di wajahnya. Ha ha ha, kakak Li sangat pandai berbicara. Seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kumis di bibir atasnya tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh sedikit ke samping dan berkata kepada seorang pemuda berjas pengantin pria di belakangnya, Yuzi, kemarilah dan beri hormat pada guru Li. Pria ini tidak lain adalah tuan keluarga Chang, Chang Yu. Keponakan Chang Yuze menyapa paman Li. Pemuda berjas mempelai laki-laki sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, Chang Yuze luar biasa tampan, dan setiap gerakannya menunjukkan aura kebanggaan dan tak terkendali. Sebagai pemimpin dari empat tuan muda, dia seperti namanya, tampan dan anggun. Entah itu bakat atau kultifasinya, dia bisa berdiri di atas yang lain. Tuan muda Yu terlalu sopan, ha ha. Meskipun Chang Yuze menyebut dirinya sebagai, keponakan, nadanya sama sekali tidak rendah hati. Tuan dari keluarga Li adalah orang yang bijaksana, dan dia tahu orang seperti apa keluarga Chang itu. Oleh karena itu, dia tetap memanggilnya, Tuan muda Yu. Ayo, saudara Li, silakan lewat sini. Chang Yu, tuan keluarga Chang, dan tuan keluarga Li berbahasa-bahasi sebelum dia diantar ke tempat duduk. Saudara Luo, jadi kamu di sini. Mata tuan keluarga Li berbinar saat dia memperhatikan tuan keluarga Luo, Luo Kiong. Saudara Li, Luo Kiong sedikit mengangguk. Kenapa kamu tidak menyambut para tamu? Kenapa kamu duduk di sini? Bukankah kamu akan menikahkan putrimu hari ini? Luo Kiong tersenyum pahit, Saudara Li, mengapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Ini, Tuan keluarga Li tidak bisa berkata-kata. Meskipun keluarga Luo adalah orang luar, mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li. Di masa lalu, keluarga Li telah banyak membantu keluarga Chang agar keluarga Luo tetap tinggal di kota Bulan Sabit. Yang mengejutkan Tuan keluarga Li adalah keluarga Luo, sebagai salah satu karakter utama hari itu, harus menyambut para tamu bersama keluarga Chang. Mereka tidak boleh duduk diam seperti penonton. Mendesah. Setelah hening sejenak, Tuan keluarga Li menghela nafas. Sepertinya status keluarga Luo tidak meningkat banyak setelah Luo Mengcang menikah dengan keluarga Chang. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Chang Yu benar-benar akan membantu Luo Kiong merebut kembali kota awan besar. Atau mungkin, perjanjian sebelumnya hanyalah umpan untuk memikat Luo Mengcang ke tangannya. Tuan keluarga Lan telah tiba. Tuan keluarga Jiang telah tiba. Presiden perusahaan perdagangan emas tersembunyi telah tiba. Seiring berjalannya waktu, suasana kemeriahan terus berkembang. Banyak orang berpengaruh di kota Bulan Sabit dan sekitarnya datang membawa hadiah untuk memberi selamat kepada keluarga Luo. Wajah Chang Yu bersinar. Di sisi lain, keluarga Luo jauh lebih pendiam. Meskipun ada beberapa orang yang datang untuk memberi selamat kepada Luo Kiong, kebanyakan dari mereka memiliki motif tersembunyi. Aku tidak menyangka kakak Yu Zhe akan menikah secepat ini. Luo Mengcang itu sangat membuat iri. Aku juga ingin menikahi kakak Yu Zhe. Seorang wanita yang dilanda cinta berkata dengan air mata berlinang. Lupakan, tidak semua orang layak mendapatkan Tuan Muda Yu Zhe. Huff, seolah-olah kamu layak untuknya. Saya tidak mengatakan itu. Kerumunan berkumpul dan para tamu tiba. Chang Yu Zhe seperti bintang yang terang, sangat menarik perhatian. Hei hei, kakak, setelah malam ini, akan ada banyak sekali wanita di kota Bulan Sabit yang menangis sepenuh hati untukmu. Seorang pemuda yang mirip dengan Chang Yu Zhe berjalan ke sampingnya dan berkata. Dia adalah Tuan Muda Kedua dari keluarga Chang, absolut pertama dari tujuh favorit surga absolut, Chang Yu Zhe. Chang Yu Zhe tersenyum dan berkata, bagaimana wanita vulgar itu bisa dibandingkan dengan Mengcang. Hei, kakak, jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Pria luar biasa sepertimu harus memiliki beberapa istri dan selir wanita, semakin banyak semakin baik. Chang Yu Zhe berhenti dan melanjutkan. Momong-omong, kakak, kamu mengalahkan Chuiki, Wu Yuan, dan Sue Hei. Apa rencanamu selanjutnya? Mata Chang Yu Zhe menyipit dan sudut mulutnya sedikit menunjukkan senyuman jahat. Jangan lupa, masih ada seseorang yang menang melawan Sue Hei. Hei hei, Chang Yu Zhe juga tersenyum. Senyumannya sedikit kejam dan dingin, pria itu bahkan ingin merebut wanitamu, kakak. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Rebut wanitaku. Chang Yu Zhe mengangkat alisnya dan berkata dengan nada mengejek, apakah dia pantas mendapatkannya? Ledakan. Bang. Serangkaian penghormatan meledak di langit, mekar menjadi hujan bunga. Waktu yang baik telah tiba, mohon sambut pengantin wanita. Diiringi suara genderang, seluruh tamu di halaman berdiri dan berdiri di kedua sisi karpet merah di tengah. Kemudian, dikelilingi oleh beberapa pengiring pengantin, sosok anggun dalam balutan gaun pengantin dengan kain merah di kepalanya perlahan berjalan di atas karpet. Cepat, pengantin wanitanya sudah datang. Semuanya bertepuk tangan, haha. Meskipun dia mengenakan kain merah di kepalanya, temperamen bawaan Luo Mengcang masih membuat mata banyak orang berbinar. Di bawah tatapan semua orang, Luo Mengcang berjalan melintasi karpet dan menaiki tangga aula utama. Sang Mak Comblang mengatakan hal-hal baik sambil mengambil tali merah besar dengan bola merah diikat di tengah dari pengiring pengantin di sebelahnya. Pengantin pria, tolong pegang dengan benar. Jangan lepaskan. Sang Mak Comblang menyerahkan salah satu ujung benang merah kepada Chang Yuzeh, yang mengambilnya dengan senyuman di wajahnya. Ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Kemudian, Machmaker menyerahkan ujung lainnya kepada Luo Mengcang. Pegang dengan benar, pengantin. Kalian berdua akan menikah bahagia selama seratus tahun, haha. Namun, Luo Mengcang berdiri di sana dengan linglung dan tidak mengambil benang merah itu. Semua orang yang hadir sedang menunggu. Sang Mak Comblang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyikut Luo Mengcang dengan sikunya dan berkata sambil tersenyum, haha, ini pertama kalinya pengantin kita menikah, jadi tidak dapat dipungkiri kalau dia sedikit pemalu. Pernikahan seribu mil terikat oleh takdir, apria berbakat dan wanita cantik akan saling tunduk. Luo Mengcang masih acuh tak acuh. Chang Yu, kepala keluarga Chang, yang duduk di atas aula utama, sedikit mengernyit dan mendengus dengan sedikit ketidakpuasan. Di sisi lain, Luo Kiong juga sedikit malu, tapi lebih dari itu, dia merasa bersalah. Mengcang, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Jika Anda terlalu lelah, Anda bisa istirahat setelah upacara. Chang Yuze berkata dengan lembut. Luo Mengcang dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan kemudian melepaskannya perlahan. Kemudian, dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk mengambil benang merah itu. Melihat ini, Machmaker tersenyum lega, dan kerutan Chang Yu juga mengendur. Namun, saat tangan Luo Mengcang yang seperti batu giok hendak menyentuh benang merah, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di luar halaman. Tunggu! Atas perintah pemimpin Sekte Gunung Kunliu, saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada nona Luo Mengcang atas pernikahannya. Dengan ini saya mempersembahkan tiga hadiah sederhana. 562 Tunggu! Pada saat ini, suara yang keras dan jelas tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Semua orang terkejut. Kemudian, dengan Kiteng dan Fukin memimpin, beberapa sosok muda berjalan dengan angkuh ke gerbang klancang. Saya Kiteng. Saya di sini atas perintah pemimpin Sekte Gunung Kunliu untuk mengucapkan selamat kepada nona Luo Mengcang atas pernikahannya. Mohon maaf atas gangguan kami. Pemimpin Sekte Gunung Kunliu. Penonton di pinggir lapangan mau tidak mau saling memandang dengan ekspresi terkejut. Sekte apakah Gunung Kunliu itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Gunung Kunliu. Mungkinkah itu Sekte Gunung Kunliu di negara bagian Kemenangan Timur? Itu tidak mungkin. Negara bagian Kemenangan Timur berjarak ribuan mil dari sini. Bagaimana pemimpin Sekte Gunung Kunliu bisa mengenal nona Luo? Itu pasti tidak masuk akal, bukan? Jika tidak, itu pasti orang lain. Aku pikir juga begitu. Hei hei, kamu seorang tamu. Chang Yuzeh tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Fukin dan yang lainnya. Silahkan lewat sini. Tunggu. Fukin melangkah maju dan menjawab dengan dingin. Mari kita berikan hadiah kita dulu. Kiteng menganggup dan berteriak, ini adalah hadiah pertama untuk nona Luo. Selamat atas pernikahanmu. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang wanita muda yang cantik masuk membawa nampan. Itu adalah Hua Sui. Para tamu memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka berpikir, hadiah apa ini? Mengapa ini begitu misterius dan mencolok? Hua Sui sedang memegang pedang tajam. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan tampak seperti sepotong batu giyok. Itu mempesona dengan cahaya bulan yang mengelilinginya. Ini, pedang Tetai Xiao. Suara kaget datang dari salah satu orang dari klan Luo. Suara mendesing. Selanjutnya terjadi keributan. Pemimpin klan Luo, Luo Qiong, terkejut. Dia mengerutkan kening dan maju beberapa langkah. Itu, ini benar-benar pedang Tai Xiao. Mungkin tidak ada seorang pun yang lebih akrab dengan pedang surga tertinggi selain dia. Itu adalah harta karun klan Luo. Meskipun telah ditempati oleh klanmu selama lebih dari sepuluh tahun, Luo Qiong masih bisa merasakan aura familiarnya. Bagaimana situasinya? Bukankah pedang surga tertinggi ada di tanganmu Chang Tian? Dia sebenarnya bersedia mengembalikan pedangnya. Saya rasa orang yang disebut sebagai, Master Sekte Gunung Kun Liu, ini membayar harga yang cukup mahal. Orang-orang di bawah saling berbisik. Patriar klan Chang Chang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang-orang ini sepertinya tidak datang ke sini semata-mata untuk memberi selamat padanya. Sebaliknya, Tuan Muda Yu dan Chang Yu Zhe jauh lebih tenang. Di sisi lain, karena wajah Luo Mengcang ditutupi kain merah, sulit untuk menentukan perubahan ekspresinya saat ini. Tuan Luo, terimalah hadiah itu atas nama Nona Luo. Ki Teng tersenyum. Luo Qiong memandang Luo Mengcang dengan bingung. Meskipun jantungnya berdebar seperti genderang, dia tetap menganggup penuh rasa terima kasih dan memberi isyarat kepada murid muda di belakangnya untuk maju dan mengambil pedang surga tertinggi. Kepala keluarga, itu benar-benar pedang surga ekstrim. Wajah murid itu dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ki Teng dengan lembut bertepuk tangan dan berkata dengan keras, berikutnya adalah hadiah kedua. Selamat kepada Nona Luo karena telah menemukan kebahagiaan dan hidup bersama dengan orang yang kamu cintai. Setelah mengatakan itu, seorang wanita yang bermartabat dan berbudiluhur masuk dengan nampan kecil dengan senyuman di wajahnya. Semua orang menoleh untuk melihatnya, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di atas nampan itu ada segel batu persegi. Segel batu itu berwarna emas gelap dan ada seekor harimau agung yang mengaum duduk di atasnya. Segel batu ini agak mirip dengan segel giyok kekaisaran-kekaisaran. Ini ekspresi Luo Qiong berubah lagi. Dia bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Kota, segel kota, itu adalah segel kota-kota Taiksiao. Apa? Ledakan. Dalam sekejap, suasana yang bahkan lebih gelisah dari sebelumnya muncul di sekitar. Semua orang saling memandang, dan mereka semua menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. Segel kota. Itu adalah simbol seorang penguasa kota. Pemegang stempel kota adalah otoritas tertinggi. Dengan kata lain, pihak lain telah secara langsung mengembalikan seluruh kota Taiksiao ke klan Luo. Adegan itu sedikit kacau. Semua orang memandang Kiteng, Fukin, dan yang lainnya dengan ekspresi berbeda. Siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa membuat klanmu menyerahkan kota Taiksiao? Patriark Luo, segel kota telah dikembalikan. Anda dapat kembali ke kota Taiksiao kapan saja, Kiteng memberi isyarat kepada Zisu untuk membawa segel kota kepada Luo Kiong. Luo Kiong mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Keinginan terakhir ayahnya terpenuhi. Rebut kembali kota Taiksiao dan pedang Taiksiao. Patriark sebelumnya, Luo Yibai, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat ini, kepala keluarga klan Chang, Chang Yu, tampak sedikit ngurung. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, selama Luo Mengcang menikah dengan klan Chang, klan Chang akan membantu klan Luo kembali ke kota Taiksiao. Kini, kedua hal tersebut telah selesai sebelum pernikahan usai. Ini setara dengan menamparkan wajah klan Chang. Semua orang pasti merasa bingung. Siapakah Master Sekte Gunung Kun Liu? Apa tujuannya datang ke sini hari ini? Dua hadiah pertama telah diberikan. Berikutnya adalah yang terakhir. Kiteng berbalik dan melihat keluar pintu. Pada saat yang sama, semua orang di halaman klan Chang melihat ke sana. Banyak orang berjinjit dan menjulurkan leher untuk mengantisipasi. Apa hadiah ketiga? Ketuk, ketuk. Dengan langkah kaki yang ringan, Nongki perlahan-lahan muncul di depan semua orang dengan nampan di tangannya. Nampan itu ditutupi dengan lapisan kain merah. Bagian dalam kain merah itu menonjol, dan tidak ada yang tahu apa itu. Itu tertutup. Semua orang sedikit terkejut. Di saat yang sama, rasa ingin tahu di hati mereka semakin kuat. Nongki berjalan ke tengah karpet merah dan berhenti. Kiteng berjalan ke depan dan menarik kain merah itu. Dia berkata, ini adalah hadiah ketiga dari Master Sekte kepada Nona Luo. Dia mendoakan kehidupan yang baik bagi Nona Luo. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, kain merah di nampan itu dilepas. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang jeritan ketakutan dan wajah pucat dari kerumunan. Ketegangan hati setiap orang tidak mengendur. Sebaliknya, mereka merasa seolah-olah terkoyak dalam sekejap. Banyak orang yang begitu terkejut hingga terjatuh ke tanah. Mereka melihat kepala berdarah di nampan. Rambut kepala acak-acakan dan matanya terbuka lebar. Itu sangat menakutkan. Saat semua orang terkejut, suara panik terdengar dari kerumunan. Mu, Mu, Mu Chang Tian. Begitu beberapa kata ini diucapkan, seolah-olah sambaran petir meledak di benak setiap orang yang hadir. Semuanya sangat terkejut. Sial! Bagaimana ini mungkin? Mu Chang Tian sedang menyerang ahli alam dunia yang mendalam. Seruan tidak percaya muncul di sekitarnya. Seluruh rumah besar klan Chang menjadi gempar. Mu Chang Tian terbunuh. Guncangan kali ini jauh lebih hebat daripada kemunculan, pedang awan tertinggi, dan segel kota. Tuan Klan Luo, saya telah memberi Anda ketiga hadiah tersebut. Saya harap Anda dan Nona Luo dapat menerimanya, kata Kiteng sambil tersenyum rendah hati. Juga, semua orang di klanmu telah diusir oleh Master Sekte. Anda dapat meninggalkan kota naga bulan sekarang. Apa? Telapak tangan Luo Kiong berkeringat. Saat ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Di hari yang sama, hal yang paling menyakitkan dan paling membahagiakan telah terjadi. Musuh terbesar klan Luo telah mati, dan dia secara pribadi telah memberikan pedang awan tertinggi dan segel kota kepadanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang di klan Luo meragukan kehidupan mereka. Sebagai perbandingan, Chang Yu, ketua klan dari klan Chang, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah Luo Meng Chang yang berdiri di bawah panggung dan berkata dengan suara yang dalam, karena hadiah telah diberikan, ayo cepat dan lanjutkan upacara pernikahannya. Aura yang tak terlihat dan kuat menyebar dari tubuh Chang Yu dan meredam keributan di kerumunan. Ekspresi semua orang berubah. Chang Yu sudah sangat tidak senang dengan tamparan terus-menerus dari orang-orang ini. Semua orang tahu Chang Yu jauh lebih menakutkan daripada Mu Chang Tian. Dan saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Benar, kami begitu fokus untuk memberi selamat kepada mereka sehingga kami hampir melewatkan waktu yang baik ini. Pengantin akan menjalani upacara pernikahan. Semua orang buru-buru menimpali untuk mengatasi kecanggungan itu. Mata Chang Yu jauh sedikit dingin. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengatakan apapun karena situasinya berbeda. Salud senjata terdengar lagi dan kembang api bermekaran. Itu sangat indah. Ki Teng, Fu Kin, Lu Ki dan yang lainnya saling memandang. Lu Ki berkata, Mengapa Nona Mengcang masih acuh-ta'acuh? Dia seharusnya sudah menebak identitas orang yang mengirim hadiah ini. Lupakan. Melihat pengantin baru hendak menjalani upacara pernikahan, Huaswe tiba-tiba berteriak, Nyonya Mengcang, Guru Sekte kami ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kerumunan itu berhenti lagi. Semua mata tertuju pada Huaswe pada saat bersamaan. Hal ini membuat dia yang sudah berkulit tipis langsung tersipu malu. Dia berdeham dan berkata, Pemimpin Sekte kami berkata, Berkata. Pada akhirnya, Dia sangat gugup hingga dia lupa apa yang akan dia katakan. Ki Teng, Lu Ki dan yang lainnya juga tidak berdaya. Huaswe memang ditakdirkan untuk melakukan hal buruk. Sekte Guru berkata. Namun, pada saat itu, Cahaya bintang yang terang dan gemerlap melintas di langit, Diiringi dengan suara yang lembut. Bisakah kamu menunggu sampai upacara pernikahan? Karena aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ledakan. Cahaya cemerlang turun dari langit dan mendarat dengan mantap di tengah arena. Gelombang udara yang kuat menyapu, Dan banyak orang di sekitarnya terdorong mundur. Hati setiap orang berubah. Sesaat kemudian, Sosok muda dengan aura luar biasa muncul di hadapan semua orang. Luo mengcang, Yang berada di bawah tudung merah, Tidak bisa menahan gemetar. Suara lembut ini sepertinya memiliki kekuatan magis, Menyebabkan riak muncul di hatinya. 563. Pemimpin Sekte berkata. Dia bilang bisakah kamu menunggu untuk menikah? Karena masih ada yang ingin kukatakan padamu. Saat Hua Sui kehilangan kata-kata, Sebuah suara lembut berbicara. Cahaya dan bayangan cemerlang melintasi langit Dan terus turun di depan semua orang. Gelombang ki yang kuat menyapu segala arah. Melihat kemunculan tiba-tiba pemuda ini, Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri Untuk tidak terkejut saat itu juga. Itu kamu. Chang Yuzeh berteriak dengan marah. Dia mengambil dua langkah ke depan dan menunjuk ke pihak lain. Berat, Jadi kamulah yang mempermainkannya. Huff, Apa yang kamu tunjuk? Tunjukkan rasa hormat kepada pemimpin sekte kami. Hua Sui membalas dengan tidak senang. Pemimpin sekte. Chu Hen. Semua orang di ruangan itu kehilangan ketenangannya sekali lagi. Pedang Tai Xiao, Segel Kota Tai Xiao, Dan Kepala Mucang Tian. Semuanya dikirim oleh Chu Hen. Bukankah ini terlalu sensasional? Terhadap Chu Hen, Semua orang yang hadir sangat mengenalnya. Beberapa bulan yang lalu, Selama pertemuan Kodeks Pedang, Dia telah mengalahkan Tuan Muda Darah dari Sekte Asura, Sui He, Dalam satu kesempatan dan menjadi juara pertemuan Kodeks Pedang. Namun, Setelah Tuan Muda Giok, Chang Yuzeh, Keluar dari pengasingan, Pusat Perhatian Chu Hen dibayangi. Pembicaraan di prefektur adalah bahwa Tuan Muda Giok mengalahkan Tuan Muda Aneh, Chu Iki, Dengan satu gerakan. Kemudian, Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Dia mengalahkan tiga Tuan Muda berturut-turut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada hari ini, Chu Hen benar-benar akan menggunakan metode seperti itu untuk melakukan serangan balik. Metode apa yang mereka gunakan untuk membunuh Mucang Tian, Dan bagaimana mereka berhasil menjatuhkan kota surga besar. Tidak ada yang tahu. Namun, Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang menyangka Chu Hen dan Chang Yuzeh akan melakukan percakapan langsung hari ini. Chu Hen tidak memperhatikan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Pandangannya selalu tertuju pada sosok cantik yang ditutupi kerudung merah. Chu Hen tersenyum lembut. Ada sedikit kelembutan di matanya. Bisakah kita menikah nanti? Saya perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Tubuh halus Luo Mengxiang tampak bergetar. Tangannya yang seperti batu giyok mengepal, Dan suara yang datang dari balik tabir sedikit bergetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan bertemu lagi. Masih ada kesepakatan yang harus dipenuhi. Chu Hen menjawab, Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Sebelum menikah, Kita perlu bertukar rahasia terbesar kita. Saya di sini sekarang. Aroma bulan Purnama masih melekat di udara. Rindu mendidih panas, Kamu ada di hatiku. Bagaimana kabarmu sejak kita bertemu di depan Ola? Bodoh? Aku hanya bercanda, Jawab Luo Mengxiang lembut, Suaranya yang lembut membawa sedikit kesedihan. Chu Hen tetap bergeming sambil terus berkata, Aku akan memberimu janji, Janji setengah seumur hidup. Aku akan menepati janjiku. Bodoh sekali, Suara Luo Mengxiang seringan air. Hembusan angin malam bertiup, Dan kerudung merah di kepala Luo Mengxiang terlepas. Kemudian, Wajah cantik tiada taraf memasuki pandangan semua orang. Dia mengenakan riasan merah, Dan kecantikannya luar biasa. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, Dan secantik lukisan. Luo Mengxiang, Yang mengenakan riasan merah, Diam-diam mengejutkan semua orang, Menyebabkan ledakan seru. Chu Hen dan Luo Mengxiang saling memandang, Dan dia dengan jelas melihat sedikit air mata di matanya. Aku tiba-tiba berubah pikiran, Kata Chu Hen. Apakah begitu? Bulu mata panjang Luo Mengxiang tertutup jejak kabut. Aku tidak ingin mendengar rahasia lagi, Chu Hen mengangkat telapak tangannya, Sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya, Ikutlah denganku. Ikut denganku. Semua orang di ruangan itu mulai kehilangan ketenangannya. Sudut mulut Luo Mengxiang sedikit terangkat, Dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, Bagaimana jika aku berkata, Tidak. Kamu? Tidak akan. Apakah kamu begitu percaya diri? Ya, jawab Chu Hen dengan tegas. Dia menatap mata indahnya dengan penuh kasih sayang, Dan berkata dengan lembut dan perlahan, Jika orang lain tidak memperlakukanmu dengan baik, Aku akan sedih. Jika orang lain memperlakukanmu dengan baik, Aku juga akan merasa sedih. Daripada menyerahkanmu kepada orang lain, Lebih baik aku menjagamu sendiri. Sebuah janji, Janji setengah seumur hidup. Luo Mengxiang tersenyum. Senyumannya manis dan mengharukan seperti bunga, Tapi matanya lembab, Dan dua garis air mata jernih mengalir dengan tenang. Dia mengangguk ringan, Dan tersenyum tipis, Seperti bunga peoni yang sedang mekar. Setelah mengatakan itu, Luo Mengxiang melepas mahkota Phoenix Dan jepit rambut emas di kepalanya, Melemparkannya ke tanah, Dan berlari menuju Chu Hen Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Sosoknya yang lincah dan lincah Bagaikan kupu-kupu yang menawan. Semua orang di halaman keluarga Chang Benar-benar tercengang. Chu Hen ini praktis merenggut wanita Chang Yuzeh Dengan telanjang. Tamparan di wajah ini sungguh gemah. Di bawah tatapan penonton Yang tak terhitung jumlahnya, Luo Mengxiang meninggalkan sisi Chang Yuzeh Dan berlari menuju Chu Hen. Saat keduanya berpegangan tangan, Suasana menjadi sangat tegang. Ledakan. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat Bergema di udara. Retakan dalam yang tak terhitung Jumlahnya di tanah menyebar Dari bawah kaki Chang Yuzeh Seperti jaring laba-laba. Cahaya biru yang menyengat meledak Dari dalam tubuh Chang Yuzeh. Di dalam topan kacau yang mengamuk, Itu dipenuhi dengan niat Membunuh sedingin es Yang membuat seseorang merinding. Ekspresi semua orang berubah lagi, Dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Chang Yuzeh menatap dingin Ke arah Chu Hen dan Luo Mengcang di depannya, Dan wajah tampannya ditutupi lapisan es. Hari ini adalah hari pernikahanku, Chang Yuzeh. Jika kamu di sini untuk minum secangkir anggur, Maka duduklah di samping dengan patuh. Jika kamu tidak memiliki hal lain Untuk dikatakan, Segera nyahlah. Meskipun aku tidak tahu trik apa Yang kamu gunakan untuk mengambil alih kota Taixiao, Tapi aku, Chang Yuzeh, Memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki Kemampuan untuk mengambil alih. Wanitaku pergi. Amarah. Kemarahan mutlak. Niat dingin memenuhi udara. Terlepas dari apakah Chang Yuzeh Benar-benar ingin menikahi Luo Mengcang, Dia pasti tidak akan membiarkan Chu Hen membawanya pergi hari ini. Jika tidak, Keluarga Chang akan kehilangan muka, Dan Chang Yuzeh akan kehilangan lebih banyak lagi. Menghadapi Chang Yuzeh yang dingin, Chu Hen sama sekali tidak takut. Hef, maaf, dia wanitaku. Dan kamu, Bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Hahaha, Chang Yuzeh sangat marah Hingga dia tertawa, Dan nyala api biru yang mengelilingi tubuhnya Menjadi semakin bergejolak, Sejujurnya, Aku mengagumi kesombonganmu. Jika kamu ingin membawanya pergi, Tentu saja, Tetapi kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kabum. Saat dia selesai berbicara, Tekanan yang sangat ganas dan menakutkan Melonjak ke arah Chu Hen. Mata Chu Hen menyipit, Dan dia dengan cepat melepaskan tangan Luo Meng Chang, Dan mendorongnya ke samping, Tunggu aku di sana. Ekspresi Luo Meng Chang sedikit berubah, Dan sebelum dia sempat bereaksi, Chu Hen mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Bas, Gelombang tebal yuan hitam melonjak ke langit, Seperti semburan gunung dan sungai. Bang. Aura kedua belah pihak segera bertabrakan, Dan udara dipenuhi dengan ledakan yang menggelegar. Angin kencang bertiup kencang, Dan dampaknya menyebar. Karpet di antara mereka berdua langsung hancur berkeping-keping, Dan banyak orang di sekitar mereka terlempar kembali. Semua orang mundur. Adapun keluarga Chang dan keluarga Luo, Mereka melangkah maju satu demi satu. Pada tahap ini, Tidak ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah selain berjuang. Api biru yang indah dan esensi sejati hitam yang sombong itu Seperti dua aliran energi yang saling bertabrakan, Membentuk tirai cahaya berbentuk busur di depan keduanya. Salah satunya adalah pemimpin dari empat tuan muda. Yang lainnya adalah juara pertemuan besar kode pedang. Kedua orang jenius yang beberapa bulan terakhir ini Bagai matahari di langit, Akhirnya bertemu dan berdialog tatap muka. Huff! Alam Void Piercing Peringkat 4 Inikah yang harus kau tantang padaku? Chang Yuze mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Mata Chang Yuze tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya, Dan dia meraihnya dengan tangan kanannya. Sing, pedang tajam berukir naga muncul di tangannya. Telapak tangannya mengembun, Dan tiba-tiba sinar biru yang indah tertelan. Chang Yuze mengangkat pedangnya, Dan aura pedang yang kuat langsung membelah gelombang sinar hitam di depannya, Dan kemudian bersinar seperti hantu. Sinar pedang itu seperti bayangan yang mengalir, Dan menebas secara vertikal, Seolah-olah akan memotong Cuhen menjadi dua bagian. Bang! Batu bata di bawah kaki Cuhen langsung meledak, Dan gelombang udara yang tersebar bercampur debu Mengalir ke arah orang-orang di sekitarnya. Pedang tajam di tangan Chang Yuze diblokir oleh pedang merah tua Di atas kepala Cuhen. Pola cahayanya terjalin dan berkembang secara sembarangan. 564 Bang! Benturan kekuatan yang intens memicu dampak energi yang melonjak. Bayangan pedang yang diselimuti api biru Dan pedang yang memancarkan cahaya hitam Meledak menjadi hujan bunga api. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya Menyebar dari tanah seperti akar tanaman merambat. Chang Yuze dan Cuhen bentrok dengan pedang mereka. Tatapan tajam mereka bagaikan sinar cahaya Saat tubuh mereka dipenuhi dengan esensi sejati yang kuat. Kerumunan di sekitarnya mundur satu demi satu. Suasana yang semula diambang perkelahian menjadi semakin mencekam saat ini. Datang ke sini hari ini adalah kesalahan besar. Suara Chang Yuze sedingin bila es yang membelah tulang. Nyala api biru yang membaras semakin kuat. Ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Ekspresi Cuhen tegas. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Apapun yang terjadi, saya akan membawanya pergi hari ini. Huff, jika kamu memiliki kemampuan untuk keluar dari kota terikat bulan hidup-hidup, katakan saja. Ledakan. Kemudian, api biru di luar tubuh Chang Yuze meledak seperti binatang buas. Gelombang udara yang bergelombang mengalir deras. Hati-hati dengan Chang Yan miliknya. Luo Mengsiang mengepalkan tangannya dan berteriak. Chang Yan. Batas garis keturunan tubuh Suan yang hanya dimiliki oleh klan Chang. Itu adalah kekuatan atribut api yang sangat sombong yang bisa membakar segalanya. Itu bisa mengubah target menjadi abu dalam sekejap. Itu adalah benih api yang aneh dan kuat di dunia. Kekuatan batas garis darah klan Chang juga berada pada tingkat tinggi di antara badan Suan. Yang terpenting, batas garis darah Chang Yuze adalah yang paling murni di seluruh klan Chang. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya di klan sebesar itu. Melihat Luo Mengsiang sangat peduli pada Cuhen, Chang Yuze tidak bisa menahan rasa cemburu. Huff, kamu membuatku kehilangan muka hari ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan benda terkutuk ini tepat di depanmu. Berdengung. Aura menakutkan yang sebanding dengan amukan gunung berapi mengalir dari tubuh Chang Yuze. Bang, lingkaran cahaya biru beriak di udara, dan kekuatan tumbukan yang kuat melonjak ke arah Cuhen. Detik berikutnya, Cuhen segera mundur. Bang, Cuhen terbang keluar seperti karung pasir dan menghantam balok pintu dengan keras, menyebabkan lebih dari separuh dinding bata tebal itu runtuh. Batu beterbangan kemana-mana, dan kerikil berceceran kemana-mana. Cuhen, Hua Sui, Kiteng, Lu Qi, dan yang lainnya terkejut. Kepala dari empat Tuan Muda Agung, Tuan Muda Yu, benar-benar memenuhi reputasinya. Biasanya, sangat sedikit orang yang bisa membuat Cuhen menderita kerugian pada pertemuan pertama mereka. Berhenti, Luo Mengcang sangat terkejut sehingga dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan mereka. Huff! Chang Yuze tersenyum dingin. Sesaat kemudian, aliran udara antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau. Api biru di luar tubuh Chang Yuze sangat marah. Lalu, tangan kiri Chang Yuze membeku di udara. Berdengung. Lingkaran api pucat berkumpul di tengah telapak tangan Chang Yuze dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat terkompresi, membentuk spiral belati terbang yang menyala. Fluktuasi energi yang menakjubkan menyebabkan ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi. Aura pembunuh menyebar ke segala arah. Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Aduh! Dengan teriakan nyaring, Chang Yuze mengangkat spiral Flaming Flying Dagger dengan satu tangan dan melemparkannya. Kecepatan spiral Flaming Flying Dagger sangat cepat. Itu melesat seperti bintang jatuh dalam sekejap. Belati terbang itu berputar dengan cepat dan bilah yang mengalir merobek udara. Itu sangat mematikan. Gemuruh! Gelombang udara yang dahsyat menyapu, menyebabkan bebatuan di tanah meledak dan muncul jurang yang dalam. Aura yang sangat ganas dan kuat menekan Chuhen. Pupil Chuhen sedikit menyusut dan kilatan dingin muncul di matanya yang dalam. Bang! Sesaat kemudian, belati terbang spiral Flaming langsung mengenai dada Chuhen. Apa? Wajah Kiteng, Fukin, dan lainnya berubah drastis. Mata indah Luo mengcang melebar dan wajah cantiknya menjadi pucat. Belati terbang spiral Flaming berwarna biru memberikan dampak yang kuat dan sekali lagi menyebabkan, Chuhen meninggalkan posisi aslinya. Itu mengalir deras seperti semburan badai. Bang! 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 Badai meningkat satu demi satu dan gelombang udara yang kuat menembus ruang angkasa. Angin kencang bersiul di telinga Chuhen. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan terbang mundur. Satu demi satu, bangunan di area belakangnya hancur dan hancur. Satu demi satu, rumah-rumah itu rata dengan tanah. Seolah-olah Chuhen terkena meteorit dan dia dibawa pergi. Kemanapun dia pergi, semuanya berubah menjadi reruntuhan. Setelah terbang beberapa mil, terdengar suara, boom, yang keras. Belati terbang spiral Flaming tiba-tiba berkembang dengan ribuan sinar cahaya. Bersamaan dengan kerusuhan energi yang sangat dahsyat, nyala api biru membumbung ke langit dan memicu awan jamur besar. Langit berubah warna dan langit malam menjadi biru. Api biru yang kacau memenuhi langit, bola api yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi. Gempa susulan yang dahsyat dari gelombang udara bagaikan riak di permukaan air, dan banyak rumah serta bangunan di dekatnya langsung berubah menjadi reruntuhan. Mendesis Kemunculan adegan ini langsung membuat semua orang yang hadir tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan Chang Yuzeh memang sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika Cuiki dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Apakah dia mati? Seseorang di antara kerumunan itu berseru ketakutan. Mungkin, mungkin, dia terlalu kuat, Tuan Mudayu. He he, dia mencari kematiannya sendiri. Chang Yuanzeh, yang berdiri di belakang Chang Yu, kepala keluarga Chang, mengejek. Mata Chang Yu juga melonjak karena kesembronoan. Meskipun Cu Hen telah membuat keluarga Chang kehilangan muka, tidak ada yang bisa menandingi penampilan Chang Yuzeh saat ini. Tubuh Chang Yuzeh melonjak dengan aura pembunuh yang dingin dan tubuhnya menelan dan memuntahkan sinar api biru yang kuat. Luo Meng Chang buru-buru berlari menuju ke arah di mana Cu Hen berada. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Riasannya sangat indah dan kecantikannya luar biasa. Mata Chang Yuzeh menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak meninggalkan rumah ini. Aku bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, Luo Meng Chang hanya berhenti sejenak dan bahkan tidak menoleh. Bibir kepala keluarga Luo Luo Kiong bergerak sedikit tetapi dia tidak bisa membuka mulut untuk memanggil putrinya. Ledakan. Namun, pada saat ini, area di mana Cu Hen dilalap api biru tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu yang membumbung ke langit. Badai mengamuk dan api biru yang menutupi area sekitarnya semuanya terhempas. Apa? Dia belum mati. Mata indah Luo Meng Chang bersinar tetapi semua orang yang hadir terkejut. Di bawah bebatuan yang berterbangan, turbulensi terjadi ke segala arah. Sosok muda yang memancarkan aura kuat berdiri tegak seperti lembing di reruntuhan. Selain luka dangkal di dadanya, dia tidak mengalami luka lain. Cahaya ungu iblis berkeliaran di sekujur tubuhnya. Cu Hen memandang Chang Yuzee di depannya dan berkata dengan nada yang bahkan lebih arogan daripada pihak lain, Aku membiarkanmu melakukan gerakan itu sekarang. 565 Langkah itu tadi, Aku membiarkanmu. Cahaya ungu yang megah mengelilingi tubuh Cu Hen seperti naga yang berenang. Di tengah reruntuhan, mata Cu Hen dipenuhi dengan arogansi, dan aura yang dipancarkannya semakin meningkat. Jurus membunuh Chang Yuzee yang kuat tadi hanya meninggalkan luka dangkal di dada Cu Hen. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan tubuh fisik dan kekuatan pertahanan Cu Hen. Jika itu adalah Hu Siu, yang berada di tingkat keempat dari Void Pierre Chingstead, serangan Chang Yuzee barusan sudah cukup untuk mencincangnya menjadi beberapa bagian. Sekali lagi, penonton yakin bahwa orang yang bisa menekan kerumunan di pertemuan besar kode pedang bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Orang ini sangat menakutkan. Ki Teng menghela nafas lega. Hua Suedan yang lainnya juga sedikit lega. Meskipun kekuatan Chang Yuzee kuat, Cu Hen juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Keduanya berimbang saat berbicara tatap muka. Mata indah Luo Mengsiang bergetar dan bibir merahnya mengerucut. Dia terkejut tapi juga khawatir. Dia datang ke Moon Ocean City sejak dia masih muda. Bisa dibilang dia tumbuh bersama Chang Yuzee dan yang lainnya. Semua orang di Moon Ocean City tahu betapa kuatnya Chang Yuzee. Apalagi mereka berada di gerbang klancang. Cu Hen tidak memiliki keunggulan apapun dalam aspek apapun. Oleh karena itu, Luo Mengsiang tidak ingin masalah ini berkembang dalam bentuk konfrontasi dengan kekerasan. Cu Hen. Hentikan. Cu Hen menghentikan Luo Mengsiang dengan lembut. Ada cahaya ungu samar menari di matanya yang dalam, dan lingkaran energi aneh menyebar dengan tenang. Masalah antar laki-laki harus diselesaikan oleh laki-laki sendiri. Cu Hen mengepalkan tangannya, dan cahaya ungu yang melonjak meledak. Dia mengarahkan jarinya ke Chang Yuzee dan berteriak, Jika aku memenangkan pertempuran hari ini, aku akan membawanya pergi. Jika kamu menang, aku, Cu Hen, akan meninggalkan hidupku di Moon Ocean City. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? Aura mendominasi yang agung memenuhi dunia. Arogansi. Kesombongan mutlak. Provokasi. Itu adalah provokasi yang terdengar seperti auman harimau atau naga. Arti mimpi mendandani kupu-kupu menimbulkan rasa kasihan, kaum muda sembrono terhadap suatu kecantikan. Tubuh lembut Luo Mengsiang sedikit gemetar, dan tangannya yang seperti batu diok tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cu Hen akan mengatakan hal seperti itu. Luo Mengsiang sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia akan tetap berada di sisi Cu Hen. Dia sudah melewatkannya sekali, jadi dia pasti tidak akan melewatkannya untuk kedua kalinya. Meski nasib mereka dangkal, bagaimana cinta mereka bisa begitu dalam? Pada saat ini, meskipun banyak orang di kota ujung bulan terkejut dengan tekad Cu Hen, mereka juga agak iri pada Luo Mengsiang. Dialah satu-satunya yang bisa membuat para jenius terbaik di kedua provinsi memperjuangkannya. Huff, kamu ingin bertaruh denganku. Apakah menurut Anda Anda layak? Chang Yuze melangkah ke udara. Pedang harta karun berukir naga dikelilingi oleh api, memancarkan gelombang panas yang menyengat. Cu Hen mencibir, apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Niat membunuh yang melonjak menyebar antara langit dan bumi. Begitu dia selesai berbicara, Chang Yuze menyalakan gelombang api dan terbang keluar. Kecepatan Chang Yuze secepat kilat, dan dia langsung berubah menjadi bola api biru besar. Itu seperti meteorit yang ditutupi api biru, menyerang Cu Hen. Puing-puing di reruntuhan sepertinya diledakkan oleh badai, dan serpihan bunga api serta api berkobar secara sembarangan. Api jatuh. Gelombang udara yang kuat yang sebanding dengan semburan datang menghancurkan, dan batu batas serta ubin di kedua sisi Cu Hen semuanya tersapu. Mata Cu Hen sedikit dingin, dan cahaya bintang perak meledak dari telapak tangannya, langsung menutupi seluruh lengannya. Cahaya bintang yang menyilaukan mengalir ke atas dan ke bawah, dan pola cahayanya berkedip-kedip. Sepertinya seluruh lengannya menjadi jernih. Pada saat berikutnya, Cu Hen melancarkan pukulan dengan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai, dan itu mengenai bola api biru dengan kuat. Membuka tinju matahari. Ledakan. Ledakan dahsyat yang memekakan telinga tiba-tiba meledak, dan nyala api yang membakar serta cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba meledak di udara. Kaki Cu Hen segera tenggelam ke tanah, dan lingkaran gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Batu bata di tanah hancur sedikit demi sedikit, dan lapisan tanah yang tebal pun meledak. Banyak bangunan di dekatnya terguncang dan rata. Kemudian, terdengar suara, bang, lagi, dan bola api yang membungkus Chang Yuze meledak dari tengah. Ribuan bola api jatuh seperti hujan, terbang antara langit dan bumi, dan menghantam tanah di sekitar. Ledakan. Begitu bola api itu mendarat, seolah-olah mendarat di atas bahan bakar, dan langsung terbakar dengan dahsyat. Hanya dalam sekejap mata, area di mana Cu Hen tiba-tiba berubah menjadi lautan api, dan nyala api yang membakar menghanguskan langit dan bumi. Orang-orang di kota ujung bulan di dekatnya begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru bersembunyi di belakang. Huff, kamu hanyalah binatang yang terpojok, berapa lama kamu bisa bertahan? Chang Yuze memandang Cu Hen yang ada di depannya dengan wajah acuh tak acuh. Cu Hen, yang dikelilingi oleh api, seperti bayangan ungu di laut biru. Cahaya ungu yang beredar di sekujur tubuhnya melindungi seluruh tubuhnya, dan menghalangi amukan api di sekitarnya. Aku bisa bertahan sampai kamu kalah, balas Cu Hen dingin. Bibir Chang Yuze membentuk senyuman menghina, dan matanya menjadi dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, aku bilang kamu tidak bisa bertahan. Dengeng dengungan. Sebelum suaranya menghilang, gelombang energi yang dahsyat keluar dari tubuh Chang Yuze. Murid Cu Hen sedikit menyusut, dan kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghilang dari tempatnya, dan mundur ke belakang. Bang! Saat Cu Hen mundur selangkah, seberkas cahaya biru yang terkondensasi oleh api melonjak ke langit, dan langsung naik. Sinar biru yang kuat sangat mengejutkan. Ia mencapai seribu kaki ke langit, dan melepaskan kekuatan pemecah surga yang membuat hati orang berdebar-debar. Penonton dari jauh diam-diam terkejut. Serangan Chang Yuze memang mustahil untuk dilawan. Jika reaksi Cu Hen selangkah lebih lambat, pertempuran ini akan berakhir saat itu juga. Heh! Chang Yuze tertawa dingin, kasihan sekali. Aku tidak percaya kamu berhasil mengelak, tapi... Dia berhenti, dan senyuman di wajah Chang Yuze menjadi semakin ganas, kamu harus lebih cepat. Ledakan! Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tanah berguncang seperti tsunami. Pilar api pucat lainnya muncul dari tanah. Kekuatannya seperti kilat yang mampu menghancurkan langit. Dari bawah, ia menyerang Cu Hen. Ekspresi Cu Hen sedikit berubah, dan dia mengeksekusi teknik gerakan Al-Kaid, dan mundur kebalik sinar biru. Namun, Cu Hen tidak berniat berhenti, dan dia terus mengubah posisinya. Gemuruh! Sinar cahaya biru melonjak dari tanah satu demi satu, dan setiap kali, Cu Hen mampu menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Meski begitu, medan api menjadi semakin ganas. Sepertinya itu akan membakar langit, dan itu tidak akan berhenti sampai ia membakar Cu Hen menjadi abu. Suhu di pusat kota Mun Sado meningkat dengan cepat. Langit malam diterangi dengan warna biru yang mempesona. Tepat ketika kerumunan di sekitarnya berpikir bahwa Cu Hen dipukuli oleh Chang Yuzeh sampai dia tidak bisa membalas dan hanya bisa bertahan dan menghindar secara membabi buta, hawa dingin sedingin es memancar dari lautan api yang membakar. Apa itu? Para penonton terkejut, dan sebelum mereka sempat bereaksi, api umu iblis menyebar ke seluruh langit. Kemanapun api umu itu pergi, api biru yang mendominasi itu ditelan dan dimusnahkan seolah-olah mereka bertemu dengan es dan salju. 566 Apa itu? Sama seperti api biru yang seperti laut dan api biru membakar langit, aura yang sangat dingin dan keras meletus dari medan perang yang kacau balau. Setelah itu, api umu iblis menyebar antara langit dan bumi. Kemanapun api umu itu pergi, ia melahap dan menghancurkan gelombang api biru dengan cara yang sangat mendominasi. Kekuatan luar biasa Chang Yuzeh ditekan dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh tubuh Cu Hen bersinar dengan cahaya umu. Pada saat yang sama, sepasang pupilnya yang hitam pekat berubah warna menjadi umu samar. Api macam apa itu? Aku bahkan tidak bisa merasakan panas sedikitpun. Orang ini bukan orang biasa. Hentikan omong kosong itu. Bisakah orang biasa mengalahkan pangeran darah Sue He? Semua orang di halaman keluarga Chang diam-diam terkejut. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius di wajah mereka. Fis absolute Chang Yuzeh sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah, Chang Yan, milik kakak bisa mengalahkan api umu orang ini. Chang Yuzeh secara pribadi telah menyaksikan kekuatan api Cu Hen ketika mereka berada di hutan gunung Mang. Tingkat dominasinya tidak lebih lemah dari tingkat Chang Yan. Itu bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Bisa dibilang pemandangan di hutan gunung Mang telah meninggalkan bayangan di hati Chang Yuanzeh. Sekarang dia melihat api ungu yang aneh ini lagi, dia merasa sedikit tidak nyaman. Chang Yu, kepala keluarga Chang, melihat perubahan ekspresi Chang Yuanzeh dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Melihat ruang kosong di depannya, tatapan Cu Hen samar-samar menunjukkan rasa dingin. Kamu akhirnya mau menggunakan jurus ini. Aura Chang Yuzeh sangat mengejutkan. Memegang pedang ukiran naga, dia memandang Cu Hen dengan mengejek. Wajah Cu Hen tampak sedikit jahat. Melambaikan lengan bajunya, api umu di luar tubuhnya seperti bayangan yang mengalir, menari ke atas dan ke bawah, mengeluarkan api biru di sekitarnya. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Cu Hen tersenyum sembrono. Wajah Chang Yuzeh menunjukkan sedikit rasa jijik, saya pernah mendengar orang menyebutkannya. Apakah begitu? Bibir Cu Hen bergerak sedikit, dan matanya tiba-tiba terangkat. Aura yang kuat segera meletus, dan empat titik hitam di kedalaman pupilnya bergetar hebat. Mata iblis, api iblis diam. Sesaat kemudian, ruangan tempat Chang Yuzeh berada menjadi gelisah. Rasa dingin yang sangat dingin melanda. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api ungu yang aneh muncul dari udara tipis. Ia bangkit dan menerkam ke arah Chang Yuzeh seperti arus deras. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah, tapi dia tidak panik. Api biru yang sama kuatnya keluar dari tubuhnya dan berbenturan dengan api ungu. Hai. Api membumbung ke langit, melonjak seperti air pasang. Begitu dua api berbeda berpotongan, langit malam langsung diwarnai dengan warna biru keunguan yang indah. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah api ungu yang dikeluarkan oleh Cu Hen sebenarnya menyala semakin terang dengan bantuan Chang Yan. Mereka dengan cepat bergegas menuju Chang Yuzeh. Kemunculan adegan ini membuat penonton semakin kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan aneh, api yang membakar. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Demon Eye Flame memiliki kekuatan untuk membakar segalanya. Tidak hanya dapat membakar semua jenis benda, tetapi juga dapat membakar yuan sejati, energi reiki, dan jenis energi lainnya. Ini adalah sifat dominan dari tubuh suci mata iblis. Berdengung Api ungu membakar Chang Yan, dan hanya dalam beberapa kedipan mata, itu telah membentuk kekuatan mengerikan yang mengelilingi Chang Yuzeh. Dia dikelilingi oleh lautan api. Kemanapun Chang Yuzeh pergi, api ungu akan mengikuti. Dia bahkan tidak bisa melepaskannya. Sepertinya kita tidak mengkhawatirkan apapun. Ki Teng mengangkat bahu dan menatap luomeng siang, yang di sisi lain mengerutkan kening. Dia lalu tersenyum santai. Itu aneh. Zisu bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang salah? Fukin bertanya dengan suara rendah. Aku hanya tahu bahwa hanya ada tiga jenis api surgawi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia ini. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka membakar lawannya menjadi abu. Oh, tiga yang mana? Mata Ki Teng, Lu Ki dan yang lainnya berbinar, dan mereka semua menantikannya. Zisu sedikit mengernyit dan menjawab dengan lembut, yang satu disebut, api kaisar api jiwa surgawi, yang lainnya disebut, api hukuman ilahi pemusnahan dunia, dan yang terakhir adalah, api iblis suci yang membakar kehancuran. Kaisar api jiwa surgawi Api hukuman ketuhanan yang merusak. Membakar api setan suci. Setelah mendengar kata-kata Zisu, beberapa dari mereka terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yang mana yang dimiliki Chu Hen? Ki Teng bertanya. Namun, Zisu menggelengkan kepalanya dengan pasti, inilah yang menurutku aneh. Hampir tidak mungkin bagi Chu Hen untuk memiliki ketiga jenis api ini. Meskipun api yang dia keluarkan mirip dengan salah satu dari tiga api yang baru saja saya sebutkan, tidak mungkin bagi orang biasa. Kata-kata Zisu tidak jelas. Beberapa dari mereka juga bingung dengan apa yang dia katakan. Karena kamu bilang mirip, kenapa tidak? Hua Sue mau tidak mau bertanya. Zisu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu apa artinya memiliki tiga jenis api surgawi. Tentu saja isi kitab kuno itu sangat terbatas. Sulit bagi saya untuk menentukan dari mana kekuatan Chu Hen berasal. Tapi menurut saya itu tidak mungkin. Zisu memberi mereka ruang untuk berimajinasi. Bahkan wanita berpengetahuan dan berbakat seperti dia pun tidak mengetahuinya, apalagi yang lain. Namun, setelah mendengar kata-kata Zisu, semua orang merasa bahwa Chu Hen memiliki lebih banyak rahasia dan mereka tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Tidak dapat disangkal bahwa orang seperti itu sungguh menakutkan. Untungnya, mereka berada di pihak yang sama. Dengeng dengungan. Langit di atas kota Moonbound berada dalam kondisi tidak menentu. Aura dingin dan gelombang udara yang panas bercampur. Titik hitam di kedalaman pupil Chu Hen sedikit bergetar. Kekuatan yang dikeluarkan setiap saat sepertinya mengandung kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Api ungu yang semakin ganas semakin maju selangkah demi selangkah. Ia dengan cepat menelan api di sekitar Chang Yuze dan bergegas menuju tubuhnya. Hei, ini sangat melekat. Tiba-tiba, Chang Yuze tersenyum dingin. Matanya berkilat dingin. Kemudian, pedang tanda naga di tangannya bersinar terang dan mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Apa? Orang-orang di bawah sedikit terkejut. Siapapun dapat merasakan aura Chang Yuze meningkat beberapa kali lipat. Badai menderu-deru dan gelombang panasnya sangat dahsyat. Esensi sebenarnya dari alam Void Piercing peringkat 6 meledak. Chang Yuze mengangkat tangan dan kepalanya. Rumbel, pada saat berikutnya, puluhan pilar cahaya biru melonjak ke langit. Pilar cahaya yang kuat itu panjangnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti cahaya suci yang menembus langit, menembus api ungu yang menyebar ke sekeliling. Api ungu itu seperti awan yang mekar, menyebar secara sembarangan. Chang Yuze mengarahkan pedangnya ke arah Chuhen dengan aura yang mengancam. 567. Gemuruh. Lebih dari 100 ratus pilar api biru setinggi Zhang melonjak ke langit. Seolah-olah cahaya suci telah menembus langit dan menyebarkan api ungu yang mengelilingi Chang Yuze. Aliran udara yang mengamuk menyapu ke segala arah, dan nyala api ungu itu seperti hujan warna-warni yang mekar, menyilaukan, dan sangat indah. Aura Chang Yuze terus berkembang. Dingin sekali dan matanya dingin. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Chuhen dan berkata, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi hanya itu yang ada. Hanya itu saja. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di luar medan perang terkejut. Mereka melihat api biru di sekitar Chang Yuze seperti tsunami. Pada saat berikutnya, Chang Yuze menggerakkan telapak tangannya dan pedang ukiran naga di tangannya melesat dan melonjak ke langit. Aura pedang yang mengejutkan meledak dan aliran cahaya berputar di sekitar pedang. Itu seperti bayangan pesawat ulang-alik yang telah melakukan perjalanan selama ribuan tahun. Kemudian, pedang ukiran naga bersinar terang. Di saat yang sama, lusinan pilar api biru sepertinya telah menerima pemanggilan. Mereka menjadi sangat gelisah dan gelisah. Mereka menggerakkan aliran udara ke segala arah dan berkumpul menuju pedang seperti tornado. Gemuruh. Langit dan bumi berputar dan angin menerbangkan awan. Lebih dari sepuluh ratus pilar api biru setinggi Chang mengelilingi pedang dan membentuk pusaran air biru yang megah. Gelombang panas tak berujung menyelimuti kota bulan di bawah. Badai sedang terjadi dan kota itu akan dihancurkan. Chang Yusei berdiri dengan bangga di bawah pusaran air biru besar dan memancarkan aura kendali yang menakutkan. Saat ini, semua orang bisa merasakan aura berbahaya dari Chang Yusei. Heh, senyuman sinis muncul di wajah Chang Yusei. Dia mengulurkan lengan kirinya yang melingkari api biru seolah-olah dia sedang memberikan perintah kematian. Binatang api, raungan biru. Mengaum. Saat kata-katanya yang mengejek dan menghina jatuh, auman binatang buas yang memekatkan telinga bergema di langit di atas kota bulan. Bola api besar keluar dari pusaran air biru yang megah. Kemudian, bola api menyebar dan, unikon Pegasus besar muncul dari api. Tubuh unikon Heavenly Horse panjangnya lebih dari seribu meter, megah dan mendominasi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api biru yang kuat, terutama keempat kukunya, warna api biru itu bahkan lebih dalam. Tanduk di tengah keningnya berkilau seperti kristal, tajam dan indah. Ini, ini Flame Beast yang legendaris. Siapa yang mengira garis keturunan Chang Yusei begitu murni, hingga bisa mencapai level seperti itu? Chu Hen sedang dalam masalah sekarang. Saat mereka menatap binatang api yang menyerupai binatang purba yang ganas, ekspresi kerumunan di bawah tanpa sadar berubah. Kekuatan Chang Yusei telah melampaui ekspektasi banyak orang. Hanya dengan Chang Yusei, bagaimana mungkin keluarga Chang tidak sejahtera? Gemuruh. Tanpa menunggu semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Flame Beast Raksasa telah menyapu api ke abu-abuan dan menyerbu ke arah Chu Hen. Jalur api biru terbentuk di bawah kukunya. Api ke abu-abuan yang memenuhi langit bagaikan gelombang-begelombang yang menerkam ke segala arah. Namun, hampir di saat yang sama, di dalam tubuh Chu Hen, ada juga cahaya ungu yang muncul. Tangan kirinya dengan lembut menutupi ruang di antara alisnya, dan gelombang energi aneh dilepaskan secara diam-diam. Setelah itu, kedua matanya terangkat, dan empat titik hitam gelisah di kedalaman pupilnya benar-benar berputar dengan cepat berlawanan arah jarum jam. Dalam sepersekian detik, sedikit sensasi terbakar muncul di mata Chu Hen. Ruang di sekitar mereka terdistorsi, dan hawa dingin menyapu. Gemuruh. Pada saat berikutnya, area di depan Chu Hen tiba-tiba dipenuhi lautan api ungu yang mengerikan. Api ungu menyebar dengan cepat, menutupi langit dan bumi. Chu Hen berdiri di tengah-tengah api iblis, seperti dewa api, dan empat titik hitam di kedalaman pupil ungunya berputar semakin cepat. Ketika binatang api yang menakutkan itu tiba di depannya, bibir Chu Hen bergerak. Sedikit, dan dia dengan lembut berkata, tepat pada waktunya untuk menggunakanmu untuk menguji bentuk lain dari murid iblis bintang empat. Api iblis yang terbakar sendirian, kesunyian pemakaman. Berdengung. Bahkan ruang di sekitar mereka bergetar hebat, dan api iblis ungu yang tak berujung memancarkan aura yang ganas. Mengaum. Kemudian, disertai aura penghancur agung yang mengguncang langit, bayangan naga yang diselimuti api ungu muncul dari lautan api. Di bawah tatapan ngeri dari banyak orang, ia bertabrakan dengan Pegasus Flembis. Satu biru dan satu ungu, dua warna mewarnai langit. Aura binatang api itu mengguncang seluruh kota dan sekuat guntur. Bayangan naga itu sangat mendominasi, seperti binatang dewa yang turun ke langit. Pertemuan tak terduga antara keduanya seperti dua meteorit yang diselimuti api ilahi yang terbang dari langit. Begitu mereka bertemu, dunia akan meledak. Bang. Ledakan. Suara ledakan yang memekakan telinga membuat darah orang mendidih dan kaki mereka gemetar. Puluhan ribu aurora bermekaran seperti kembang api, menerangi seluruh kota bergaris bulan seolah-olah saat itu siang hari. Api biru dan ungu memantulkan wajah ketakutan semua orang di kota, dan gelombang udara yang mengerikan melanda, menghancurkan rumah dan bangunan satu demi satu. Nyala api yang memenuhi langit bercampur dan terkoyak secara sembarangan, dan pola cahaya berceceran kemana-mana. Ombak yang terik bercampur dengan aura dingin. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit dipercaya bahwa pertarungan sengit antara Chu Hen dan Chang Yuze akan begitu mengejutkan. Yang pertama mampu menahan serangan penuh Chang Yuze, yang memiliki kekuatan peringkat 6, dengan budidaya negara Void Piercing peringkat 4. Dalam kehampaan, sepertinya badai akan datang. Chang Yuze mengepalkan tangannya dan menatap Chu Hen, yang berada di tengah-tengah kekuatan kacau, dengan wajah penuh amarah. Jelas ada perbedaan di dua alam, tapi orang ini ternyata sangat kuat. Tidak ada gerakan lagi, suara acu-ta-acu Chu Hen tiba-tiba terdengar. Chang Yuze terkejut, dan pupil matanya mengecil, kamu. Hai, mata umu iblis Chu Hen bersinar dengan dingin, jika ini adalah kemampuan terhebat Tuan Mudayu, maka saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa pertempuran hari ini, Anda telah kalah. berdengung. Saat dia selesai berbicara, tubuh Chu Hen sekali lagi bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya perak berkembang seperti matahari, diikuti oleh guntur yang menggelegar. Cahaya perak tak berujung benar-benar turun dari langit, menembus awan tebal, dan memercik ke tanah. Ini. Murid semua orang menyusut, dan mereka melihat awan tebal di atas Chang Yuze menyebar dengan cepat. Setelah itu, telapak tangan perak raksasa turun dari awan, dan dengan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai, telapak tangan itu menghantam kepala Chang Yuze. Telapak tangan perak raksasa itu mempesona, seperti tangan raksasa dewa. Kekuatan mengerikan yang tak terhentikan itu sebanding dengan tekanan gunung. Alyot Palem, pindahkan langit. Mata Chu Hen menyipit, dan auranya mengejutkan, seperti bintang di langit. Telapak tangan Alyot. Ini adalah gerakan pembunuhan terkuat dari Kitab Suci Bintang 7 tingkat ketiga, bab Alyot. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada tinju matahari pembuka tingkat kedua, bab matahari pembuka. Aura kuat telapak tangan perak raksasa itu hancur, dan untuk pertama kalinya, wajah Chang Yuze menunjukkan kepanikan yang luar biasa. 568. Alyot Palem, pindahkan langit. Sebuah telapak tangan perak besar terbentang dari awan tebal dan menghantam kepala Chang Yuze dengan kekuatan yang mampu menekan gunung dan sungai. Tekanan tanpa batas runtuh seperti gunung. Ekspresi Chang Yuze berubah drastis dan rasa kehancuran yang kuat merayapi hatinya. Berdengung. Tepat pada saat kritis ini, bola api biru besar terbang tanpa peringatan apapun. Ia menembus udara dan menabrak telapak tangan perak besar dengan momentum menabrak langit. Bang. Dalam sekejap, bumi hancur dan langit akan terbelah. Turbulensi hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di langit di atas kota Moonbaun. Energi vital menari dengan liar dan pola cahaya terjalin. Gelombang panas yang menyengat menyapu langit dan bumi. Telapak tangan perak besar itu langsung hancur berkeping-keping oleh bola api biru. Ini. Semua orang di ruangan itu terkejut, dan mereka semua menoleh ke samping untuk melihat. Mereka melihat Chang Yu, kepala keluarga klan Chang, dengan ekspresi dingin. Tubuhnya menelan dan menyemburkan gelombang api biru. Gelombang udara tak kasat mata menyebar dan menggulung debu dan lumpur di tanah. Pada saat ini, Chang Yu akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Ledakan. Meskipun bola api-api pucat yang terbang secara horizontal menghalangi gerakan membunuh kuat Chu Hen, sisa kekuatan yang dibawa oleh dampak kuat itu sebanding dengan tanah longsor atau tsunami. Chang Yu Zhe, yang paling dekat dengannya, tertangkap basah dan terlempar karena benturan tersebut. Di sisi lain, sosok Chu Hen juga ikut bergerak. Dia menggambar bayangan perak terang yang mengalir di udara, lalu terus melintas dan mendarat di atas sebuah gedung tinggi yang sebagian besar telah runtuh. Terima kasih telah mengizinkanku menang, Tuan Mudayu. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan senyuman sembrono muncul di sudut mulutnya. Wajah Chang Yu Zhe menjadi merah dan putih. Tangannya yang gemetar mengepal. Senyuman di wajah lawannya sangat sinis. Dia kalah. Dia kalah dengan cara yang sangat memalukan. Jika Chang Yu tidak bergerak tepat waktu, setidaknya Chang Yu Zhe akan terluka parah. Luo mengcang bergegas ke depan Chu Hen. Riasan merahnya yang indah membuatnya tampak menyedihkan. Chu Hen samar-samar tersenyum padanya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membawamu pergi. Kata-katanya yang lembut menarik hati Sanubari si cantik. Melihat betapa putus asanya Chu Hen, hati Luo mengcang menghangat, dan bulu matanya basa oleh air mata. Huff, kamu ingin pergi. Apa menurutmu semudah itu? Suara keras dan geram tiba-tiba meledak di telinga semua orang. Patriark lancang melayang ke udara, seluruh tubuhnya diselimuti api biru. Aura yang kuat dilepaskan, dan semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Berengsek. Ki Teng, Lu Qi, dan yang lainnya menyadari bahwa lelaki tua ini benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini. Ekspresi semua orang serius, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Alis tampan Chu Hen sedikit berkerut, tapi dia tidak terlalu panik. Dia berkata, Tuan Chang, mengapa kamu melakukan ini? Baru saja, aku membuat janji dengan Tuan Mudamu. Jika aku kalah, aku akan pergi dari sini dengan nyawaku. Jika aku menang, aku akan pergi dengan wanita yang kusuka. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Kerumunan di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dengan suara rendah. Ekspresi Chang Yu Zhe menjadi semakin jelek. Dia yang bersinar terang selalu menjadi pusat perhatian. Tapi hari ini, dia kehilangan seluruh wajahnya. Jika dia membiarkan Chu Hen pergi begitu saja, amarahnya tidak akan bisa diredakan. Tapi jika dia tidak melepaskannya, dia tidak akan bisa menghentikan mulut orang. Dalam keadaan seperti itu, Chang Yu Zhe tidak berbicara lagi dan membiarkan Chang Yu menyelesaikan masalahnya. Huff, Chang Yu memelototinya dengan dingin dan berteriak, Kamu bajingan, kamu masuk tanpa izin ke kota akhir bulanku dan mengacaukan urusan klanku. Jika aku melepaskanmu hari ini, kemana wajah klanku akan pergi? Chang Yu juga sangat marah. Jika dia tidak percaya pada Chang Yu Zhe, dia tidak akan membiarkan Chu Hen bertindak sembarangan. Ketika dia ingin membawa Luo Meng Chang pergi, dia seharusnya membunuh bajingan sialan ini dengan telapak tangan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chang Yu Zhe yang telah mengalahkan ketiga tuan muda tersebut akan dikalahkan oleh Chu Hen. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, wajah keluarga Chang sudah hilang sama sekali. Daripada membiarkan Chu Hen pergi, lebih baik tidak menelan amarah ini dan membunuhnya untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Merasakan niat membunuh yang dingin dari Chang Yu, Chu Hen tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Matanya yang dingin menyipit dan dia berkata kepada Luo Meng Chang, Ki Teng, Fukin dan yang lainnya, kalian pergi dulu. Ki Teng dan yang lainnya menganggup mengerti. Luo Meng Chang menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Dengarkan aku, Chu Hen menjawab dengan sungguh-sungguh, kalian pergi dulu. Luo Meng Chang menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya dan matanya yang indah dipenuhi kegugupan. Dalam keadaan normal, Luo Meng Chang akan mendengarkan Chu Hen karena dia tahu bahwa Chu Hen memiliki peluang lebih baik untuk melarikan diri sendirian. Tapi kali ini, dia menghadapi Chang Yu. Pakar nomor satu di Moon N City, pakar top di alam dunia yang mendalam. Dia tidak akan pernah meninggalkan Chu Hen sendirian, bahkan jika dia harus tetap tinggal pada akhirnya. Dia ingin memberitahunya bahwa dia sudah sangat puas karena dia bisa datang hari ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, aura mengerikan dan ganas tiba-tiba menyerang mereka. Kabut merah tua yang menutupi langit dan bumi melonjak begitu saja. Semua orang kembali terkejut. Sesaat kemudian, sosok tinggi yang memancarkan aura pembunuh yang mengancam tiba-tiba muncul dari lampu merah. Siapa itu? Orang-orang di bawah melebarkan mata mereka. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, rambut acak-acakan, dan terbungkus rantai besi hitam. Di tangannya ada tiga rantai besi, dan di depan rantai itu ada tiga monster humanoid. Aura pembunuh yang tak berbentuk itu menakutkan. Siapa kamu? Chang Yu mengerutkan kening, sedikit takut. Tabasha. Suara yang dalam itu sangat kuat, memberikan tekanan yang tidak terlihat kepada orang-orang. Setan, Tabasha. Orang-orang di bawah kaget. Chang Yu menyipitkan matanya dan berkata, aku ingin tahu apa yang membawamu ke kota akhir bulan milikku. Aku berhutang budi padanya, jadi aku datang untuk memperjuangkannya hari ini. Tabasha berkata dengan tenang, tidak ada emosi yang terdengar dalam nada acuh-ta'acuhnya. Meskipun dia tidak secara spesifik mengatakan siapa yang dia bicarakan, semua orang tahu bahwa orang yang dia bicarakan adalah Chu Hen, yang tidak jauh darinya. Chu Hen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tabasha akan muncul di sini. Secara logika, Tabasha telah membantunya membunuh Mucang Tian dan mengambil alih kota Taixiao, jadi dia sudah membalas budi. Dia tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini lagi. Namun menurut situasi saat ini, Chu Hen bersyukur atas kebaikan Tabasha. Saya sudah lama mendengar bahwa, iblis itu penyendiri. Hari ini, Anda datang ke bisnis saya. Apakah menurut Anda kota ujung bulan saya adalah pasar sayur? Chang Yu sedikit marah, dan api biru di luar tubuhnya memancarkan gelombang udara panas. 569. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertengkar dengan saya, karena Anda akan mati. Ancaman. Ancaman yang terang-terangan. Kata-kata tenang dan lembut keluar dari mulut Tuobasa. Semua orang di seluruh kota terikat bulan merasakan hawa dingin menjalar dari tumit hingga punggung. Pria ini, yang diselimuti aura jahat, seperti iblis yang keluar dari jurang yang gelap. Auranya dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Wajah Chang Yu sedikit memucat, dan urat di tangannya yang terkepal menonjol. Dia tidak menyangka orang ini tidak akan memberinya wajah apapun, tapi penampilan pihak lain yang tak kenal takut benar-benar menakutkan. Untuk sesaat, Chang Yu tidak berani bertindak gegabuh. Kalian pergi dulu. Tuobasa dengan tenang kembali menatap Chuhen, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan lembut, jangan tunggu aku. Chuhen tidak ragu-ragu dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, senior. Dia tahu betapa kuatnya Tuobasa. Bahkan jika klancang memiliki banyak orang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika mereka bertarung, akan lebih merepotkan bagi mereka untuk tetap di sini. Segera, Chuhen pindah dan mendarat di sebelah Luo Mengcang. Ki Teng, Luki, Fukin, dan yang lainnya juga tiba di depan mereka. Ayo pergi, kata Chuhen. Luo Mengcang sedikit mengernyit, dan tanpa sadar dia melirik Luo Kiong di sisi lain. Dia mengira Luo Kiong akan mengerutkan kening, tetapi kenyataannya, dia terlihat sangat santai. Dia menganggup dengan lembut, dan ada semangat di matanya yang ramah. Luo Mengcang tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan lembut memegang tangan Chuhen dan mengikuti yang lain keluar dari kota Ujung Bulan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Selusin ahli klancang berteriak dengan marah dan bergegas keluar, berniat menghentikan mereka. Berdengung. Di saat berikutnya, gelombang cahaya merah tua langsung berubah menjadi jembatan panjang anggun yang menyapu kerumunan dengan aura yang kuat. Bang! Lingkaran gelombang udara yang kuat beriak di langit, dan selusin ahli klancang semuanya tersapu oleh jembatan pelangi yang kuat. Darah mereka melonjak, dan mereka menutupi dada mereka dengan tangan. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Menabrak. Setelah itu, rantai hitam itu terjalin dan bergoyang, menghasilkan serangkaian suara berdenting. Ketiga monster lapis baja itu membuka mulut mereka dan mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Cahaya merah menyebar dari tubuh tuwobasa saat dia berdiri dengan bangga di langit seperti Dewa Iblis. Jangan uji kesabaranku. Setelah mendengar ini, ekspresi Chang Yu semakin gelap. Meski begitu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyaksikan kelompok Cuhen menghilang ke langit malam yang berkabut. Di luar kota bulan tinggi. Suasana sangat sepi di malam yang gelap. Siu. Cuhen, Luo Mengchang, dan yang lainnya berhenti di hutan. Kemudian, tujuh atau delapan sosok muda keluar dari hutan satu demi satu. Mengchang, dia salah satu dari kita. Kata Cuhen dengan suara rendah. Luo Mengchang sedikit terkejut. Orang-orang ini sebenarnya adalah murid dari sekte Seribu Bangau yang dipimpin oleh Si Lan, Yan Han Liu, dan Hong Lian. Kaka Hong Lian, jangan berkata apa-apa lagi. Aku sudah tahu tentang apa yang terjadi padamu, kata Hong Lian. Melihat Cuhen berhasil membawa Luo Mengchang kembali, Si Lan tersenyum lega. Upaya Cuhen tidak sia-sia. Bagaimana situasinya sekarang? Yan Han Liu melangkah maju dan bertanya. Cuhen sedikit menganggup dan berkata, lepaskan formasi jimat dan kembali ke kota awan besar. Oh, Yan Han Liu sedikit terkejut. Senior Tuoba ada di sini. Dia membantu kami menekan kelancang. Tuoba seada di sini. Semua orang semakin terkejut, dan keheranan muncul di wajah mereka. Ternyata sejak awal, Cuhen sudah melakukan persiapan yang matang. Dia memerintahkan Yan Han Liu, Hong Lian, dan ahli tatoroh lainnya dari Sekte Seribu Bango untuk mengatur formasi jimat di sini. Setelah kelancang berselisih dengan mereka, Cuhen akan meminta Yan Han Liu dan yang lainnya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Namun, kedatangan Tuoba Sa membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Sebagai perbandingan, masih ada risiko tertentu bagi Cuhen dan yang lainnya untuk menangani masalah ini sendiri. Kalau begitu, baguslah senior Tuoba Sa ada di sini. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri tanpa cedera, kata Silan. Cuhen menganggup dan memandang semua orang dengan penuh rasa terima kasih. Sejujurnya, apakah itu menyerang Great Cloud City atau membobol Moons and City, keduanya sangat berbahaya. Bantuan semua orang tanpa ragu membuat Cuhen merasa sangat terhibur. Semuanya, aku, Cuhen, akan mengingat kebaikanmu. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda di masa depan, Cuhen pasti akan mati karenanya. Saudara muda Cuhen, kamu terlalu baik. Kami semua datang untuk membantu dengan sukarela, kata seorang ahli Tatoroh dari Sekte Seribu Bangau. Itu benar, mari kita hentikan formalitasnya dan pergi secepatnya, kata Yan Han Liu. Momo-ngomong, jika kita pergi, apakah klan Chang akan melampiaskan amarahnya pada klan Luo? Luqi menyuarakan kebingungannya. Semua orang memandang Luo mengcang, dan Cuhen sedikit mengernyit. Memang, dia belum pernah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Jika klan Luo dirugikan karena hal ini, itu akan menjadi dosa besar. Luo mengcang mendongak dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya rasa tidak. Lagipula, klan Luo telah memberi klan Chang manfaat yang tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun terakhir. Selain itu, ayah saya memiliki hubungan yang baik dengan klan lainnya. Tuan, demi mereka, mereka tidak akan melakukan apapun pada klan Luo. Sebagai kekuatan kelas satu setelah Sekte Besar, kota ujung bulan tidak hanya didukung oleh klan Chang. Delapan klan besar saling mendukung untuk menjadikan kota ujung bulan seperti sekarang ini. Meskipun klan Chang adalah penguasa kota, tanpa dukungan klan besar lainnya, kerugiannya juga tidak dapat diukur. Begitu klan Chang melampiaskan amarahnya pada klan Luo, yang telah setia kepada mereka selama lebih dari 10 tahun, hal itu pasti akan menyebabkan klan lain merasa tidak nyaman. Pada saat itu, Ruba akan berduka atas kematian kelinci. Siapa yang akan mematuhi manajemen klan Chang? Sederhananya, Chu Hen dan Luo mengcanglah yang mempermalukan klan Chang. Dari awal hingga akhir, Luo Qiong, ketua klan Luo, tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika putrinya ingin melarikan diri bersama seseorang, dan dia tidak bisa menghentikannya sebagai seorang ayah, lalu siapa yang bertanggung jawab? Klan Chang tidak dapat menemukan alasan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada klan Luo. Bagaimanapun, Luo Qiong selalu mengikuti keinginan Chang Yu dan secara pribadi mengirim putrinya ke klan Chang. Tepat ketika dia tinggal selangkah lagi, calon menantu perempuannya direnggut oleh orang lain. Itu bukan kesalahan klan Luo, tapi ketidakmampuan Chang Yu Zhe. Siapa yang akan bertanggung jawab? Menurutku juga begitu. Jika klan Chang masih ingin menyelamatkan mukanya, mereka tidak akan melampiaskan amarahnya pada klan Luo. Ki Teng juga ikut serta. Semua orang mengangguk setuju. Tidak peduli betapa tak tahu malunya klan Chang, klan Luo bisa saja pergi. Mereka telah merebut kembali kota Taik Siau, jadi tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat untuk menetap. Segera, semua orang tidak menunda lebih lama lagi, dan mereka semua bergerak dan menghilang ke langit malam. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Seluruh provinsi dilanda kekacauan. Dari jatuhnya paviliun pedang surgawi hingga tuan muda Yu keluar dari pengasingan dan mengalahkan tiga tuan muda lainnya, berita jatuhnya klan mu di kota Taik Siau memicu badai lainnya. Tepat ketika semua orang di provinsi itu berdebat siapa yang lebih kuat antara Chu Hen dan Chang Yu Zhe, dan siapa pemimpin generasi muda yang sebenarnya, berita dari kota ujung bulan menyapu seratus negara seperti badai. Di pernikahan Chang Yu Zhe, Chu Hen merebut pengantin wanita, Luo Meng Chang, di depan semua orang. Pertempuran sengit terjadi antara dia dan Chang Yu Zhe. Kedua belah pihak menggunakan semua kartu truf mereka, tetapi Chu Hen yang tertawa terakhir. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika Chang Yu, kepala klan Chang, tidak memblokir serangan terakhir Chu Hen, setidaknya Chang Yu Zhe akan lumpuh seumur hidup. F. Chuk, ini terlalu intens. Apakah Chu Hen akan menentang surga? Ia justru berani merebut wanita Chang Yu Zhe. Saya mendengar bahwa setelah Chu Hen pergi bersama Luo Meng Chang, kepala klan Chang masih tidak bisa berbaring. Pada akhirnya, dia masih bertarung dengan iblis Tuo Basa. Sial, pertempuran itu benar-benar gelap, bintang dan bulan tidak bersinar. Tebak apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Iblis Tuo Basa menantang seluruh klan Chang sendirian. Lebih dari sepuluh ahli klan Chang tewas dalam pertempuran, dan puluhan lainnya terluka. Bahkan Chang Yu sendiri terluka parah dan harus mundur. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Tuo Basa pergi. Mendesis, nama iblis Tuo Basa memang bukan reputasi yang tidak patut. Dia benar-benar kejam. Perubahan yang terus-menerus menyebabkan provinsi yang sudah bergejolak itu menjadi semakin bergejolak. Setelah semua sekte besar menerima berita tersebut, mereka semua membuat tebakan dan reaksi yang berbeda. Namun, tahun ini adalah tahun yang penuh peristiwa. Di kota kecil biasa yang berjarak beberapa ratus mil dari Moon and City. Bulan memikat, dan langit dipenuhi bintang. Di pavilion sebuah istana, Luo Meng Chang mengenakan pakaian seputih salju. Rambut panjangnya seperti tinta, dan wajah cantiknya seperti peri dalam lukisan. Pada saat ini, sepasang lengan yang kuat dengan lembut memeluk pinggang rampingnya dari belakang. Nafas yang stabil berhembus, dan dagu Chu Han dengan lembut bersandar di bahu kirinya. Luo Meng Chang sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum. Hei, kamu tahu aku ada di sini? Chu Han bertanya dengan heran. Dia bisa merasakan nafas Luo Meng Chang tidak berubah sama sekali. Luo Meng Chang mengangguk, saat kamu berada di depan pintu, aku tahu kamu ada di sini. Mustahil, aku menyembunyikan nafasku dengan sangat baik sehingga orang biasa tidak akan dapat menemukanku, kecuali wilayahmu setidaknya dua tingkat lebih tinggi dariku. Dua tingkat, tunggu. Chu Han terkejut, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera melepaskan Luo Meng Chang, dan memegang bahunya untuk membuatnya berbalik menghadapnya. Kultifasimu. Keduanya saling menatap, dan ada riak kecil di mata Luo Meng Chang. Dia mengangguk dan menjawab dengan lembut, Yah, aku sudah berada di peringkat ke-6 dari alam Void Piercing. Kapan ini terjadi? Chu Han kaget. Baru saja. Ini. Chu Han membuka mulutnya, terkejut dan curiga. Bagaimana bisa secepat itu? Kecepatan kultifasinya bisa dibilang cukup cepat. Saat ini, dia hanya berada di puncak peringkat ke-4 dari alam penusup kekosongan, tetapi Luo Meng Chang telah meninggalkannya. 570 Apakah kita masih punya rahasia untuk dipertukarkan? Chu Han tiba-tiba berkata dengan sedikit antisipasi di matanya. Rahasia apa? Luo Meng Chang bertanya dengan tatapan, bingung. Apakah kamu berpura-pura bingung? Chu Han mencubit pipinya yang putih dan berkata, Kami sepakat bahwa sebelum kamu menikah, kami akan bertukar rahasia kami. Luo Meng Chang mengangkat alisnya dan mengerutkan bibirnya, tapi aku belum menikah, kan? Sederhana saja. Setelah kamu memberitahuku, aku akan mengirimmu kembali ke Moon End City. Apa katamu? Bajingan. Mata indah Luo Meng Chang melebar dan dia menatapnya dengan kebencian. Chu Han tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya, aku hanya menggodamu, bodoh. Aku butuh banyak usaha untuk mengeluarkanmu, bagaimana aku bisa mengirimmu kembali. Huff, lebih seperti itu. Luo Meng Chang berbaring di dada Chu Han seperti anak kucing yang pendiam dan lucu, bibirnya melengkung dengan sedikit rasa manis. Apa yang ingin kamu ketahui? Mengapa tingkat kultivasi saya meningkat begitu cepat? Ya, Chu Han mengangguk, itu karena batas garis keturunan, kan? Luo Meng Chang tidak menyangkalnya, ya. Garis keturunan macam apa itu? Chu Han memegang bahunya dan menatap matanya yang sepertinya bisa berbicara. Wajah Luo Meng Chang menunjukkan ekspresi yang rumit dan dia berkata dengan lembut, saya tidak tahu banyak tentang batas garis keturunan, saya hanya tahu bahwa itu disebut tubuh suci jurang neraka. Tubuh suci jurang maut. Suara Luo Meng Chang tidak nyaring, tapi mengejutkan Chu Han seperti sambaran petir. Pupil matanya mengerut saat ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Suci, tubuh suci, haha, haha, Chu Han tertawa dan ada sarkasme yang tidak bisa disembunyikan dalam tawanya. Dia berkata, Huff, Chang Yuze menganggap dialah yang paling berbakat di provinsi, Dia tidak tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatumu. Lelucon yang luar biasa. Emosi Chu Han sedikit berfluktuasi. Luo Meng Chang hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa dia memiliki batas garis keturunan dari badan suci adalah rahasia terbesarnya. Bahkan ayahnya, Luo Qiong, tidak mengetahuinya. Chu Han adalah yang pertama. Dengan sangat cepat, Chu Han kembali tenang. Tidak mengherankan jika mata iblisnya tidak dapat mendeteksi kondisi tubuh pihak lain di kerajaan bintang suci. Ternyata bukan karena budidayanya terlalu rendah, Tetapi batas garis keturunan Luo Meng Chang terlalu kuat. Sekarang setelah kamu mengetahui rahasiaku, Giliranmu untuk memberitahuku. Luo Meng Chang menyeringai dan berkata sambil bercanda. Chu Han menghela nafas lega dan menatapnya dengan senyuman di matanya. Kalau begitu kamu harus menjadi baik. Aku akan sama denganmu. Seperti saya. Luo Meng Chang terkejut pada awalnya, Dan kemudian bibir merahnya sedikit terbuka saat sedikit kejutan muncul di matanya. Apa? Milikmu juga? Benar? Batas garis keturunanku disebut, Tubuh suci murid iblis. Tubuh suci jurang neraka. Tubuh suci murid iblis. Sebenarnya ada dua batas garis keturunan tubuh suci di negara seratus kerajaan yang kecil. Begitu masalah ini tersebar, Akan menimbulkan keributan yang tak terbayangkan. Luo Meng Chang menatap wajah Chu Han dengan tatapan kosong. Perasaan ini seolah-olah dia telah menemukan seseorang seperti dirinya di tengah lautan manusia. Tahukah dia apa arti tubuh suci? Karena itu, Dia menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri sejak dia masih muda dan tidak berani memberitahu siapapun. Aku lebih memenuhi syarat untuk menikahimu daripada Chang Yuze itu, Chu Han tersenyum. Kamu banyak bicara. Luo Meng Chang memarahinya sambil tersenyum, Lalu melompat ke pelukan Chu Han. Keduanya bertukar rahasia, Dan di saat yang sama, mereka juga bertukar hati. Chu Han awalnya ingin memberitahu Luo Meng Chang bahwa selain tubuh suci murid iblis, Dia sebenarnya memiliki batas garis keturunan lain. Tapi setelah memikirkannya, Dia tidak tahu kekuatan macam apa sebenarnya, Tubuh caotik itu. Belum terlambat untuk memberitahunya setelah dia secara bertahap menyempurnakan dan memahaminya. Ngomong-ngomong, Meng Chang, Aku punya kabar baik untukmu. Kata Chu Han. Kabar baik apa? Luo Meng Chang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Aku baru saja mendapat kabar bahwa klan Luo telah meninggalkan kota ujung bulan siang ini. Mereka kini pindah ke kota Taik Siao. Benar-benar. Mata indah Luo Meng Chang berbinar. Chu Han mengangguk. Apakah aku akan berbohong padamu? Luo Meng Chang mengungkapkan senyuman santai. Batu besar yang selama beberapa hari terakhir menggantung di hatinya akhirnya berhasil diturunkan. Meskipun dia sudah menduga bahwa klan Chang tidak akan melampiaskan amarahnya pada klan Luo, masih ada kemungkinan hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, Chu Han dan yang lainnya tidak segera kembali ke kota Taik Siao. Sebaliknya, mereka tinggal di kota kecil yang jaraknya ratusan mil dari Moon End City untuk menunggu kabar. Klan Chang tidak menyakiti ayahku, kan? Luo Meng Chang masih sedikit khawatir. Tidak, kota ujung bulan sedang berantakan sekarang. Bahkan jika klan Chang ingin melakukan apapun pada klan Luo, mereka tidak punya tenaga untuk. Dalam pertempuran di kota ujung bulan, Tuo Basa, Sang Iblis, bertarung sengit melawan klan Chang. Klan Chang menderita kerugian besar. Tidak hanya Chang Yu, pemimpin klan, yang terluka parah, puluhan ahli juga terluka. Lebih dari selusin orang tewas atau terluka. Kejadian ini menyebabkan klan lain bersemangat untuk memperebutkan posisi penguasa kota akhir bulan. Saat ini, klan Chang dengan sepenuh hati mengkhawatirkan cara menekan klan lain, apalagi menemukan masalah dengan klan Luo. Apalagi Luo Kiong juga orang yang pintar. Ketika dia meninggalkan Moon End City, dia tidak membawa properti apapun. Terlepas dari barang-barang yang biasanya dia butuhkan, dia meninggalkan segala sesuatu yang lain di kota. Dia akan pergi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah mengabdi pada klan Chang selama lebih dari sepuluh tahun, dia telah membalas kebaikannya dengan menerimanya. Selama dia kembali ke kota Taixiao, semuanya akan kembali. Setelah mendengarkan cerita Cu Hen, Luo Mengcang merasa jauh lebih santai. Semuanya akhirnya berakhir. Hari ini akhirnya tiba. Mulai sekarang, klan Luo tidak harus mematuhi klan Chang. Permintaan terakhir kakeknya, Luo Yibai, telah terpenuhi. Terima kasih. Luo Mengcang memandang Cu Hen dengan penuh kasih sayang. Cu Hen tersenyum. Apakah menurutmu ini akan berakhir hanya dengan tiga kata? Lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Cu Hen menunjuk ke bibirnya sendiri, sedikit senyum nakal muncul di matanya. Luo Mengcang kesal sekaligus geli. Dia bertanya-tanya kapan pria ini menjadi begitu tidak tahu malu. Kemudian, dia menutup matanya, berjinjit, dan menempelkan bibirnya yang lembut dan harum ke bibir Cu Hen. Cu Hen memeluk tubuh halus pihak lain, melayani kelembutan Luo Mengcang, dan menciumnya dalam-dalam. Bibir mereka yang panas saling membelai, dan ujung lidah mereka saling menyentuh gigi. Mereka terjalin satu sama lain, terkadang dengan lembut, terkadang dengan paksa. Itu adalah kehangatan yang berbeda. Bulan cerah di langit malam sangat indah dan cerah, dan bintang-bintang menyertainya. Itu pemandangan yang indah. Sekte Seribu Bangau Di bawah pohon kuno di miriat Skypik Sekte Master, mengapa kamu mencari saya? Tetua Agung Duan Kingshan membungkuh hormat kepada pria parubaya yang berdiri di tepi tebing di depannya. Sekte Master Kizang berdiri di puncak gunung. Di depannya ada jurang dengan lautan awan yang mengjulang. Itu seperti surga di bumi. Ada banyak perubahan di provinsi ini akhir-akhir ini, dan saya merasa tidak nyaman. Master Sekte, apakah kamu mengkhawatirkan Cu Hen itu? Ya tidak, sekarang provinsi ini berada dalam kekacauan, pavilion pedang surgawi, kota Taixiao, dan kota ujung bulan semuanya dalam masalah. Saya khawatir akan ada lebih banyak kekacauan di masa depan. Master Sekte, Anda terlalu khawatir. Menurut pendapat saya, perang telah berakhir, dan akan ada masa damai dalam beberapa hari ke depan, kata Duan Kingshan lembut. Kizang menghela nafas pelan, dan keraguan di antara alisnya semakin dalam. Dia menatap ke langit, dan sepasang mata tajam menatap langsung ke langit berbintang. Serigala Serakah telah bergerak, pasukan rusak telah bergerak, lampu merah Mars telah menjebak kita, dan Siwe redup. Ini berarti nasib kekuatan kerajaan generasi ini akan segera berakhir. Di masa depan, Tenggara mungkin akan dipenuhi dengan tangisan hantu dan lolongan Serigala, dan sungai darah. Tenggara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!